Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, banyak ranjau hadapi Verdi Sambuh Dan karena itu Mahfud MD minta tolong ke BIN Densus 88 dan juga BNPT Inilah satu perkembangan terbaru yang tampaknya Kasus yang sudah berjalan satu bulan lebih ini Memang tampak ngobok-obok institusi Polri Dan ungkapan atau unggahan yang dibuat oleh Mahfud MD Mengatakan bahwa dalam kasus ini untuk menghadapi Verdi Sambuh ini Banyak ranjunya Apa yang disebut dengan ranju kita tidak tahu Tetapi yang jelas adalah bisa dibayangkan Kalau banyak ranju artinya kalau kita salah langkah Kemudian menginjak ranju itu Meledak dan kaki kita bisa KO Itu gambarannya Betapa perlu hati-hatinya Dan perlu melibatkan banyak institusi lain Agar kasus ini betul-betul bisa dibongkar Tetapi kenapa sih kok bisa disebut sebagai banyak ranju Ini juga menimbulkan tanda tanya Ada apa kok kasus seperti ini bisa disebut sebagai banyak ranju Di sini memang pemirsa seperti dikemukakan oleh gelora.com Bahwa sudah terhitung Empat kali Presiden Jokowi Dodo itu Membuat pernyataan terkait dengan kasus tewasnya Brigadir J dengan tersangka Bekas Kadif Propram Polri Irjen Verdi Sambuh itu Namun hingga kini Masih ada upaya menghalang-halangi Jadi ini mungkin yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu Beranggapan bahwa Hingga kini Masih ada upaya menghalang-halangi Penyidikan kasus kriminal Yang memang ya Melibatkan beberapa petinggi Polri Dan jajaran di bawahnya Bahkan terakhir itu Ada penyidik dari Polda yang cukup tinggi lah Pangkatnya itu akhirnya juga Dibawa ke tempat khusus di Brimob itu Ya yang terakhir itu beritanya Namanya tampaknya belum bisa disebutkan Dan dalam sebuah unggahan video Yang diposting oleh Akun kritik pedas di media sosial Hari Sabtu ini Ya 13 bulan 8 tahun 2022 Menko Polhukam Mahfud MD Menegaskan Bahwa pemerintah dan Polri Berupaya Semaksimal mungkin Membuka tabir Di balik ruwetnya pengusutan Pembunuhan Brigadir J ini Ya Di beberapa kesempatan Memang juga Koordinasinya itu Sering kali terjadi Ya Listio Sigit Prabowo Berapa kali Bertemu dengan Presiden Kemudian juga bersama dengan Mahfud MD Ya Untuk mendapatkan arahan Atau endorsement dari Presiden Jokowi itu Dan katanya sudah empat kali Jokowi itu Dan tampak memang Polri butuh endorsement Butuh dukungan Atau bahkan dukungan Butuh tekanan Nah salah satu Tekanan atau dukungan Hampir bisa dikatakan sama Itu adalah Komentar dan cerewetnya Para netizen itu Dalam jagat Internet Seperti di Twitter Di Instagram Mungkin di Youtube Atau di apa-apa Termasuk cerewetnya Pengacara dari Brigadir C itu Komarundin Simanjunta itu Yang bisa dikatakan Cukup belak-belakan Dalam Menyampaikan Berbagai indikasi Tentang Apa yang sebetulnya Terjadi itu Ya Yang mungkin tidak mudah Kita peroleh Dari para penyidik itu Dan Kapolri Ya Listio Sigit Prabowo Memang punya keinginan Untuk membuka Kasus FS ini Dengan baik Tapi ini perlu Dukungan politik Dari kita Pemerintah Maksudnya Ini kata Mahfud MD itu Karena kita tahu Bahwa di dalam Lingkaran Verdi Sambu Banyak masalahnya Banyak ranju-ranjunya Dia mengatakan begitu Pemirsa Sehingga Presiden Memerintahkan Untuk menyelesaikan Dengan tuntas Dan transparan Itu kata Mahfud MD Apakah itu Yang dimaksud Bahwa di Polri Itu ada Ada Mabes Di dalam Mabes Kita tidak tahu Dan Sejauh ini Pemerintah Lanjutnya Mahfud itu Percaya bahwa Kapolri bisa Menyelesaikan Persoalan ini Tapi Jangan terlalu lama Artinya apa Kepercayaan itu Kalau terlalu lama Akan luntur Atau Berkurang Meski demikian Mahfud mengatakan Bahwa Polri Butuh dukungan Dari pemerintah Dan masyarakat Masyarakat sudah Sangat mendukung Sekali ya Dalam Semua Unggahan Pernyataan Yang diberikan Oleh Kapolri Itu betapa Rakyat itu Sangat mendukung Kapolri Untuk bisa Menuntaskan Kasus ini Dan memang Ini memang Luar biasa Pemirsa ya Bagaimana Verdi Sambu ini Memang Cukup berkuasa lah Bisa dikatakan gitu ya Kasusnya Seperti itu Tetapi Melibatkan Begitu banyak Jejaran yang ada Di Kepolisian Ya Sehingga Mahfud Polri Sudah menghitung Ada 31 Atau Berapa Pihak Ya Dari Pangkat tingkat kecil Bahkan sampai ke tingkat Brigadir Jenderal Polisi Coba ya Yang pada akhirnya Dianggap Melakukan Tindakan Tidak Profesional Atau Menghambat Atau Memperlambat Proses Penyidikan Yang akhirnya itu Kemudian dikirim Ke Brimob Ditempatkan Secara Khusus Ya itu Mungkin adalah Kenapa sampai Bisa begitu Ini yang saya kira Adalah Situasi-situasi Yang mungkin Dimaksudkan Sebagai Banyak Ranjunya itu Detailnya Mungkin Kalau bisa Dikemukakan Itu bagus Bagi rakyat Supaya tahu Oh selama ini Ternyata begini Oh selama ini Kenapa sih Kasus ini Bisa naik Dengan mudah Ke Penyidikan Dan kenapa Misalnya kasus ini Sudah dilaporkan Bolak-balik Tapi tidak Segera diproses Ada apa Sebetulnya Apakah ada Satu perbedaan Kasus dalam Laporan Dari masyarakat Atau Apa Ini memang Luar biasa Pemirsa Apa yang Dikemukakan oleh Mahfud MD ini Bahkan Secara khusus juga Mahfud MD ini Wanti-wanti Adanya Saksi Maghota itu Barada E Yang Dikatakan Dan dia minta Tolong sekali Kepada Polri Supaya Dijaga Baik Makanannya Maupun Udaranya Ya AC-nya Atau apanya Supaya tidak ada Racun yang bisa Masuk Ini sudah Barang-barang Tentu sangat Detail sekali Kenapa Mahfud MD sampai Sedemikian Rupa Ya Memberikan Endosmen Dukungan Ya Dan komentar-komentar Yang luar biasa Yang kadang-kadang Tampak Membuat Agak Canggung Polisi ini Karena Kalau Membantah Apa yang Dikemukakan oleh Apa Mahfud MD Sebagai Menko Polhutam Ini agak Berat juga Ya kan Sehingga Release-release Yang dibuat oleh Polri ya Pada akhirnya Memang Tidak bisa Tidak Ya Dan memang Ini agak Kuatnya Ini memang Arahnya Kesana Ya Akhirnya Seperti itu Ya Kenapa Mahfud MD Sampai Lindungi itu Saksi Mahkota Ya Jangan Biarkan Ada makanan Masuk Ya Apakah itu Mengaku Dari keluarga Atau dari apa Dan juga Perhatikan AC-nya Sampai seperti itu Pemirsa Ini menandakan Memang Kasus ini Bukan sekedar Satu Fenomena Biasa Ya Tetapi Ya Itu berbeda lah Dengan kasus Seperti Tentara Yang tempoh hari Itu Apa Membunuh Apa bagaimana Begitu Yang akhirnya Dilempar ke sungai Atau bagaimana Beda Beda sekali Ini tampaknya Memang ada Banyak sekali Yang terlibat Ya Ya itu tadi Sudah 31 Dan ini Pekerjaan yang Sangat berat Bagi Polri itu Bisakah Memenuhi Harapan rakyat Ini menjadi Pertaruhan Yang cukup Berat Bagi rakyat Kalau Sampai pada Akhirnya Ya Harapan-harapan Yang sudah Dibuat oleh Kapolri Bahwa Polisi Bekerja Dengan Transparansi Dan Angkut Nabel Tetapi Proses ini Lama Ya Berliku-liku Berbelok-belok Dan akhirnya Ekspektasi Dari rakyat itu Menurun Yang paling Dirugikan Adalah Polri Itu Sendiri Dan mungkin Situasinya Akan menjadi Pukulan Balik Atau dalam Istilah tertentu Mungkin Justru akan Ranjur-ranjur Yang ada Seperti yang Disinyalir oleh Mahfud MD Itu bisa Meledak Ya Tetapi Sudah barang tentu Kita perlu Memberikan dukungan Pada Polri Untuk Bersih-bersih Ya Dan Apresiasi Dari publik Cukup Bagus Ya Misalnya Membubarkan Satuan Tugas Khusus Yang dipimpin Oleh Verdi Sambo Dan Beberapa Kasus Sudah Dari Kapolri Sudah Memerintahkan Kepada Kapolda Untuk Membubarkan Perjudian Perjudian Online Ya Dan Kasus Di Jakarta Utara Itu ada Berapa 70 Atau Berapa Itu yang Ditangkap Saya kira Ini Perkembangan Yang Menarik Ya Tetapi Akarnya Tampaknya Masih Belum Kelihatan Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh